Ya, informasi pertama pemirsa di Treskrim Mumpo Dajambi bersama Kapolres Tepo menggelar konferensi pers terkait pengumuman tersangka tewasnya Santri AHA di Ponpes Raudato Mujawidin Tepo. Ada pun motif pelaku yakni kesal karena korban menagih hutang. Bertempat di Polda Jambi pada Jumat 23 Maret 2024, di Treskrim Mumpo Dajambi didampingi Kapolres Tepo dan Kapit Humas beserta jajaran menggelar konferensi pers. Agenda kali ini menyampaikan progres penyidikan yang telah dilakukan sejak 4 bulan lalu. Disampaikan oleh Direks Krim Mumpo Dajambi, Andri Anantayudistira, pihaknya berhasil mengungkap kasus penganyian ini dengan menetapkan dua tersangka inisial RD dan AR yang merupakan rekan Santri korban yang merupakan kakak tingkat atau senior. Lebih lanjut dikatakan Andri, motif pelaku tega menganyai korban lantaran pelaku sakit hati korban AH menagih hutang sejumlah 10 ribu rupiah. Kedua pelaku kemudian mengajak korban bertemu di rooftop. Terjadilah penganyayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan yang kami lakukan, tanggal 21 Maret 2024, penyidik Orestego bersama dengan asistensi dari Direkturat Keseluruhan Umum telah menetapkan tersangka. Dalam hari ini, aneh-aneh berkontik. Dua koran, inisial A dan R. itu tanggal 21 Maret 2021. Kemudian tanggal 22 Maret 2021, kita akan melaksanakan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Anak yang berkontak dengan hukum. Dan siang-harinya, kita melaksanakan rekonstruksi di TKP. Sekian-harinya, rekonstruksi ini sudah yang kesekian kalinya di awali dengan tinggiatan karekonstruksi. Nah, ini juga menjadi kandilalan buat pertekananan penyidik dalam melaksanakan prarekonstruksi sebelum rekonstruksinya melaksanakan tanggal 22. Kenapa? Dikarenakan banyaknya keterangan yang berbeda dari para saksi. Keterangan yang tidak sesuai setelah kita lakukan perdalaman kembali. Ini sebuah kendala yang berbeda di hidup. Kita menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, sendiri saksi. Anak yang membuatkan keterangan sebagai saksi. Kita tidak harus menghadirkan. Ini menjadi kendalaan buat kita. Sehingga proses pratekronian dilakukan beberapa kali dan tanggal 22 setelah semuanya mendapat kesesuaian antara keterangan saksi dan anak yang mendekat saksian dan juga keterangan dari petunjuk yang kita amankan dalam bentuk CCTV. CCTV yang kita amankan membuatkan keterangan saksiannya kurang lebih 1 jam lewat 5 menit kita analisa. Kemudian, kita tingkat sesuai dengan ketang-tanggung sebut. Alhamdulillah, kemudian, jadilah sebuah reproduksi yang sesuai dengan kejadian tanggal 14. Menurut laporan hasil FISUM, Klinik Rimpu Medica Center mengumumkan korban meninggal karena sengatan listrik, langsung dibantah oleh pihak forensik rumah sakit Bayangkara yang melakukan otopsi. Dr. Ernie Situ Morang menuturkan, hasil otopsi menyatakan bahwa korban meninggal karena penganyayaan, bukan karena sengatan listrik. Patah-patah otak terkorak dan menyebabkan perdarahan dan tidak ditemukannya adanya trauma tajam maupun listrik. Dari proses penyidikan yang dilakukan, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya balok kayu, sejumlah kawat, peci, celana dalam, serta sarung bermotif. Menurut Andi, kendala kepolisian selama proses dikarenakan adanya keterangan saksi yang berubah-ubah. Atas aksinya ini, pelaku RD dan AR yang masih dibawa umur terancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Halim Adrian Cek TV melaporkan.